Intro Terima kasih. 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 Biyo, siapa yang mau menjemputmu? Siapa itu kakak Long? Terima kasih telah menonton! Kak Long, kau belum menjawab pertanyaanku Aku hanya mau menjengukmu, Mei Aku tahu, pikiranmu sedang bimbang Tapi tak bijak kalau kau mencari Aku bingung, kakak Long Anakku menuntut sesuatu Yang tidak mungkin bisa kulakukan Aku tak mau menipunya Dengan pura-pura mengawini ayahnya Tidak mungkin ada manusia yang mau menikah dengan orang Yang telah menghancurkan hidup dan masa depannya Biyo, sadar Yung Baik, saya tidak akan memaksa Biyo untuk kawin dengan ayah Dwi Pangga Dan diberkati Tirta Suji Biyo, jangan tinggalkan saya Saya tidak akan memaksa Biyo lagi Saya akan menuruti apa saja yang baik untuk Biyo Ada apa ini? Kenapa semua orang ada di bilik ini? Ada apa, Ayu? Biyo, sakit Biyo, pingsan tadi Iya Biyo, sakit Biyo, ingat Ada yang tidak beres dalam usus Biyo Seperti penduduk desa Pino Katakan Obat mana yang harus Ayu siapkan untuk Biyo Habis semua, Ayu Kita malah masih kekurangan untuk tiga orang penduduk Pino Yang akhirnya tidak tertolong Biyo, sebut nama ramuannya Biar saya dan Jangir bisa mencari di hutan Kau tidak usah bingung, Ayu Rake pemintaan bisa menyembuhkan Rake, tolong saya Buatkan obat untuk orang mejen Dan angin hitam yang masuk ke dalam perut Saya akan meramu, Nyai Minumkan dia Air garam Campur dengan gula aren Supaya kulitnya tidak lengket dengan dagingnya Iya Jangir Buatkan minuman obat itu Tidak ada, Paman Tadi tidak bilang kalau mau kemana Tidak, Nini Tadi kan kita sedang kebingungan menghadapi Nyai Paricara yang sedang pingsan Ayu Ayu, saya menemukan ini Ayu, Andira anakku Ayah bisa mengerti betapa kecewa hatimu Karena tidak mampu untuk menyatukan ibumu Maisin dengan Ayah Dalam upacara perkawinan yang diberkati dirita suci Tapi sikap dan kejujuran Maisin Sangatlah patut kamu hargai Sebab apa yang dia lakukan Karena tidak mau hanya sekedar menyenangkanmu Dengan pura-pura menuruti kemauanmu Ayah mau pergi jauh Untuk menebus dosa-dosa ayah di masa lalu Ayahmu, Arya Dewi Pangga Rupanya, Tuan Arya Dewi Pangga mau meninggalkan tempat ini Untuk selamanya Itu dia Ayo, kita laporkan Kalian mau apa? Kami sangat buak Dengan tindakanmu selalu saja Serang! Rupanya dia berpura-pura Atau kita kurang keras Rupanya dia berpura-pura-pura-pura-pura-pura Ayah tidak apa-apa Maafkan, Ayah mundur Ayah benar-benar merasa tersiksa Ayah tidak berpikir Bagaimana penderitaan saya kalau Ayah pergi Kenapa semua orang hanya memikirkan diri sendiri? Saya tahu Nini Maisin bermaksud Mau menjemput Dia sendiri Dia tahu Bahwa wabah Di desa Binor itu penyakit menular Jangir Dan juga Paman Wali Kadep Bercerita Dan juga kamu Bahwa kalian disuruh menelan obat penangkal Sebelum menolong orang Tetapi ibumu tidak Dia sengaja tidak mau meminum obat itu Buat apa Biung melakukan itu? Kalau dia meninggal Maka dia tidak akan menolak permintaanmu Untuk dikawinkan di hadapan pedanda Karena siapapun Tidak akan sudi hidup bersama Dengan orang yang membuat dia menerita Biung? Saya tidak sanggup, Ndu Saya pun harus menjemput Paman saya Dengan terus berjalan menyiksa diri Sampai Ketersiksaan itu Menyamai peneritaan ibumu Sampai disini saja anakku Saya tidak mau Kamu semakin dalam Menanggung kepedihan Saya mengharap Ayah Anda suatu saat Kembali berkunjung Untuk menghilangkan kerinduan saya Mudah-mudahan secepatnya Ada seorang pangeran yang akan menyuntingmu Sebagai istri anakku Supaya hidupmu Lebih punya arti dan mulia Agar Kamu bisa Mengangkat derajat ibumu Ternyata Rakep pamintihan juga seorang tabib yang hebat Perut saya sudah tidak sakit lagi sekarang Dan saya sudah sehat Nyai Jamu yang saya buat Pada dasarnya sama saja Dengan obat yang dibuat tabib Wong Jin Kami pernah saling tukar-menukar Pengetahuan tentang meramu obat Terus terang Saya semakin mencintai rakyat negeri ini Paman khawatir apa yang muncul Dalam semedi tadi pagi Merupakan isyarat Mungkin ini mesin dalam kesulitan Atau membutuhkan pertolongan paman Nada yang nginap di rumah paman jemblung poh Iya Paling lama 3-4 hari Kamu tidak boleh bandel jambu nada Dan semua biaraanmu tidak boleh dibawa Bibica paru paling takut sama ular Sebenarnya Panji ingin ikut Mau minta maaf atas kejadian yang dulu Tapi Pekan ini Panji tugas jaga di rumah Gusti Prabu Nanti paman akan sampaikan permintaan maafmu Terima kasih paman Saya tahu Bahwa tidak mungkin Dharma Putraku harus melakukannya sendiri Tapi mestinya akan harus menyewa orang yang mumpuni Yang sakti Nanti dulu Kita harus kembali ke masalah kita yang sebenarnya Tujuan kita Adalah menyingkirkan cakra darah Dan kuda merta Bukan hanya menyingkirkan paman Yang paling penting adalah Membatalkan niatnya untuk mempersunting Adinda Tribuana Tunggadewi Dan Biahwiat Raja Dewi Sangat betul Gusti Prabu Menurut paman Tindakan kita yang gagal kemarin Ada baiknya Kita tidak perlu sampai Tapi bagaimana kita membuat mereka tidak betah Dan merasa bermusuhan dengan orang-orang majapahit Sehingga Mereka tidak mungkin lagi menjalin hubungan dengan kedua Gusti Putri Bagaimana dengan Ibu Nagayatri dan Ibu Suri Tribuaneswari Mereka berdua Tampaknya sudah sangat menyetujui hubungan kedua adikku dengan mereka Bahkan sudah sampai kepada orang tua mereka Serahkan kepada paman Gusti Prabu Ada apa ini? Kami mau menghadap Gusti Prameswari Lelaki dilarang mengunjungi Kaputren Larangan itu hanya untuk mengunjungi Kaputren para putri Bukan Kaputren Prameswari Dan istri-istri mendiang Gusti Prabu Jayawardana Baru kemarin kami berkunjung kemari Maaf pangeran Sekarang tidak boleh Aneh Saya sudah minta izin langsung kepada Manggala Bayangkari, pimpinan kalian Kami bukan dari Bayangkari Kami prajurit Dharma Putra Siapa pimpinan kalian? Semua Dharma Putra Gusti Halayudha sendiri yang memerintahkan kami menggantikan prajurit Bayangkari Atas permintaan Gusti Prabu Jaya Negara Kami akan mengadukan perlakuan kalian pada Gusti Prameswari Kalian melakukan tugas dengan baik Pokoknya, kedua pangeran itu harus selalu dipersulit Kemana pun mereka pergi Popo pesan, Aden harus rajin belajar Aden tidak boleh menggunakan ilmu semena-mena Aden harus menolong yang lemah Oh ya Den-den Lawang dikasih tahu kok Jawabnya Oh ya Oh ya Oh ya Apa iya? Bisa masuk itu ke otaknya Nada harus rajin belajar Nada tidak boleh menggunakan ilmu semena-mena Nada harus menolong yang lemah Ternyata masuk tuh ke otaknya Pancennya Aden Apa nada ya Bi? Saya melihat keadaan ini dalam semedi saya Terus terang Semula saya menduga Terjadi hal-hal Yang tidak menyenangkan pada diri Nini Karena pertanda Yang datang dalam mimpi saya Jadi Kakang mengira saya sudah meninggal? Saya melihat Nini Bersama Losisan Melayang menuju langit Kata Ayahanda Dwi Pangga Sebenarnya Biung memang menghendaki Kakang sendiri Biung sengaja tidak meminum Obat penawar penyakit menular itu Terus terang Saya bingung sekali Kakang Karena Ayu Terus menesak saya Untuk menikah dengan Kakang Dwi Pangga Di depan pedanda Kamu tidak mengatakan Kakang Dwi Pangga Datang kemari Ayu Dimana dia sekarang? Sudah pergi lagi, Paman Katanya Mau menjemput akhir hidupnya Dengan menanggung peneritaan Yang sangat berat menerah dirinya Untuk menebus dosa-dosanya Di masa lalu Maksudmu? Sekarang mata Ayah buta Dan seluruh ilmu Kanuragannya hilang Kecuali kepandainya Membuat cair Dia yang telah membuat hidup Ibumu semakin hancur Setelah berbagai bencana menimpanya Tapi Saya sudah memaafkannya Kakang Kamu bisa melakukan itu, May Bapak Wong mengajarkan Supaya Kita tidak memelihara dendam Tapi yang Myung Maisin lakukan Sebenarnya hanyalah untuk menyenangkan saya Kakang Kakang Bagaimana keadaan Anakmu jambu nada? Dia sudah semakin besar sekarang Bagaimana tanda dikeningnya? Sisik naga itu semakin tampan Tapi menurut saya Dia sangat tampan dengan tanda itu Kamu tidak mau tinggal di Majapahit, Ayu? Ayu masih ingin tinggal di sini, Paman Tapi suatu saat Ayu pasti akan ke Majapahit Oh iya Bagaimana kabar kakang Panji? Dia sudah semakin dewasa Belum tidur, Asmi? Saya sedang merenungi keadaan negeri ini Kenapa? Semakin tak menentu Terus terang saya bingung Saat kita diangkat sebagai Dharma Putra Oleh Mendiang Gusti Prabu Kerta Raja Sajaya Wardana Kita semua Merasa bangga Tapi sekarang Apa kita masih bangga sebagai Dharma Putra? Kalau tugasnya beralih menjadi pelindung ketidakbenaran Menjadi pencari perempuan untuk melampiaskan Baginda Prabu Dengan cara yang Saya pun merasakan hal yang sama juga Saya sahabatmu rasmi Tidak usah curiga Antara kita tidak akan saling mematah-matahi bukan? Semua ini berpangkal dari ulat Tuhan Halayuda Dia terkesan ingin memuasai Gusti Prabu sepenuhnya Dan kita dijadikan alat Sementara Patinambi Dan seluruh petinggi kerajaan Sudah mencap Semua Dharma Putra sebagai gedibal Tuhan Halayuda Iya Aku melihat semuanya membenci kita Terutama Tuhan Manggala Bayangkari Dia yang paling tersinggung Dia merasa pasukannya tersisi oleh kekuasaan para tanda yang dijadikan anak buah kita Ini yang sangat ku cemaskan Kenapa? Kau takut rasmi? Ini bukan masalah berani atau takut Kuti Tapi negeri ini sedang diamang perpecahan yang sangat menakutkan Inikah pertanda awal Rembulan akan segera kurangku Kalian yakin dia bisa melakukannya? Hamba sudah mengajarinya, Gusti Siapa namamu? Trendil, Gusti Kamu tahu balai tamu negara? Tahu, Gusti Berikan surat nyarah banyak Berikan surat itu kepada pangeran cakradara atau kuda merta Mengerti? Mengerti, Gusti Berangkat sekarang Berikan uang padanya Bagaimana kalau kita ke Puri Ibunda Permaisyuri? Kita tanyakan Kenapa kakang cakradara dan kuda merta Tidak pernah lagi berkunjung? Apa pantas, Yunda Dewi? Sepertinya kita perawan yang sudah... Dinda Terkadang, kerinduan sering melanggar batas kepantasan Terus terang Aku kangen sama kanda cakradara Kangen sekali Kamu tidak? Kita pura-pura bertandang seperti biasa saja Kalau ada berita tentang kanda cakradara atau kuda merta Pasti beliau akan bicara Aku nurut saja apa kata Yunda Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hati-hati dengan penjaga Dari Dinda Tribuana Tunggadewi Dan Diyahwiat Raja Dewi Oh Rupanya masalah penjaga Dinda Diyahwiat dan Tribuana Sudah tahu Ternyata bukan cuma kita yang kangen kuda merta Perempuan itu Gusti Jangan tinggalkan bekas apapun Baik Gusti Trindle Ada apa? Kalian kenal sama saya? Tentu saja Kami disuruh mengantar sampai ke rumahmu Siapa? Tentu saja Gusti Rayu Ayo Bunda sendiri heran Biasanya Dulu Bunda Tribuaneswari Juga kerap melamun Juga kerap melamun kalau sedang kangen sama ayah kalian Jangan terlalu kasar terhadap wanita Tolong saya Diyah Jangan sakiti saya Ambil semua uang ini Asal saya tidak disakiti Simpan kepingmu Cahayu Balik Tidak usah menangis Cahayu Nea sehat kulian kali dan mudah percaya kepada setiap omongan orang Setiap janji yang manis Biasanya mengandung niat yang busuk Terima kasih Tuhan Biasanya sudah masuk berangkap Siapkan seluruh pasukan Dimana Rakuti dan Rasemi Mereka di pintu belakang Selamat malam Tinda Ada apa kanda pangeran? Bukankah Tinda Dewi menyuruh kami datang kemari? Aku Terus terang Kami memang kangen kepada kanda berdua Tapi mustahil kami berani melanggar tabu kedaton Sebaiknya kanda berdua Sebaiknya kanda berdua segera meninggalkan tempat ini Hukumannya sangat berat Kepada siapapun yang berani memasuki kaputren putri raja Tapi Tinda sendiri yang mengirim surat pada kami Surat? Jepakan Ada yang menipu kita Sakradara Ayo Maafkan kami Tinda Mungkin ada yang ingin mencelakakan kami Bukankah Tinda Kututinulah Gambar ambisi manusia Kututinulah Hingga makhluk itu terjuang Kututinulah 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 Terima kasih telah menonton!